Halo bosku kembali lagi di channel era mobile Di video kali ini kita masih bersama dengan Vivo V40 ya Dan di video ini kita bakalan bahas kelebihan dan kekurangan dari handphone ini Hmm kalian penasaran gak sih kira-kira apa sih poin kekurangan dari handphone superfake Vivo V40 ini? Yuk simak video ini sampai habis ya biar kalian tau jawabannya Jadi di sesi pertama ini kita bakalan bahas poin kelebihannya dulu nih Jadi di poin pertama menurut aku kalian pastinya udah bisa nilai ya Di sini pada bagian kameranya udah tertera juga logo Zeiss Jadi itu adalah satu poin kelebihan di handphone Vivo V40 ini Karena seluruh kameranya baik kamera belakang dan kamera depan sudah terstandarisasi kamera Zeiss Jadi lensa 100 jutaan udah ada di satu handphone Vivo V40 Dan hanya Vivo V40 ya yang seri Vivo ya yang punya sertifikasi kamera Zeissnya Jadi gak ada di handphone-handphone lainnya Terus lanjut ke poin kelebihan yang kedua menurut saya tentu dari desain bodinya Jadi untuk bodi belakangnya sendiri kalian bisa lihat untuk desainnya ini simple Dengan desain jemiri ring untuk kamera belakangnya disini dia sudah diberi ring metal pengaman Jadi tentunya kamera Vivo V40 ini sudah sangat terlindungi ya Dan ngomong-ngomong soal terlindungi handphone ini juga sudah tersertifikasi IP68 dan IP69 Jadi IPnya double dan dia sudah pasti anti air yaitu di bawah kedalaman 1,5 meter selama 30 menit Dan juga dia sudah anti debu ya Sampai partikel terkecil dari debu itu sudah aman banget Dan sampai disitu IPnya ini juga sudah tahan air bertekanan tinggi dan bisa tahan di suhu hingga 80 derajat Jadi gak kaleng-kaleng ya untuk ketahanan dari Vivo V40 ini Terus masih dari ketahanannya HP ini sudah tersertifikasi Talk Body Armor juga Jadi semua bagian handphonenya ini sudah dilapisi bantalan pelindung ya Kalau HP kalian gak sengaja terjatuh dan bantalannya ini gak hanya di bodi-bodinya Sampai ke sudut terrentannya pun dia punya ya setiap sudut bantalan Talk Body Armornya ini Terus lanjut ke poin kelebihan yang ketiga Itu dari kualitas layarnya Disini kita tampilin untuk kecerahan maksimalnya Dia punya kecerahan yang tinggi ya Dan gambar yang dihasilkan pun sudah jelas Serta layarnya ini juga mendukung ya Karena disini bezelnya kalian bisa lihat super tipis Ditambah lagi dengan layarnya ini sudah lengkung ya Jadi kelihatan kalau sampingnya ini gak ada bezel Kelihatan full banget Terus di poin kelebihan yang keempat itu dari segi speakernya Mengingat dari seri V sebelumnya itu masih single speaker Di Vivo V40 ini dia sudah punya stereo speaker ya Jadi suaranya lebih lantang jadi buat aktivitas pengalaman audio kalian itu pasti lebih dimanjakkan ya Terus lanjut ke poin kelebihan yang kelima Itu dari baterai Jadi untuk besaran baterainya ini Vivo V40 ini dengan desain yang ringkas dan tipis ini Ternyata punya baterai sebesar 5500 mAh Jadi super besar gak worry baterainya itu cepat low bed Dan gak worry juga untuk pengecasannya Karena pengecasan Vivo V40 ini sudah disupport sebesar 80 watt flash charge ya Jadi buat ngecas baterai yang besar juga gak makan waktu yang lama Jadi sangat efisien ya penggunaan Vivo V40 ini Terus di poin kelebihan yang terakhir itu dari segi paket penjualannya Karena Vivo V40 ini sudah kasih kita kelengkapan device yang sangat oke Karena disitu di dalam kotaknya kita sudah dapat case Jadi sudah dapat case karet pelindung Dan bagian layarnya sudah terpasang anti gores Dan juga sudah dapat charger full ya Jadi sudah dapat kabel dan adapternya Jadi gak perlu bingung nyari-nyari adapternya dulu buat pakai Vivo V40 Karena sudah tersedia di dalam paket penjualannya Jadi mungkin itu aja poin-poin kelebihan dari Vivo V40 ini Lanjut ke poin kekurangannya Yang bikin kalian penasaran kan Kira-kira apa sih kekurangannya Jadi kita mulai aja Disini untuk kekurangan yang pertama Menurut saya itu dari segi chipsetnya Karena disini untuk Vivo V40 5G ini Gak ada peningkatan ya Dibandingkan chipset Vivo V40 seri sebelumnya Vivo V30 Ya disini masih menggunakan chipset yang sama Yaitu Snapdragon 7 generasi 3 Jadi gak ada peningkatan Walaupun memang chipset Snapdragon 7 generasi 3 ini Masih tangguh aja ya Dipakai untuk tahun sekarang Jadi masih oke dan kenceng Tapi sayangnya gak ada peningkatan ya Harusnya di seri terbaru ini Saya mikirnya bakal meningkat lagi Chipsetnya ke yang lebih oke Dan tangguh Terus di poin kekurangan yang kedua Itu menurut saya dari segi kameranya Kalau tadi kameranya lebih unggul Karena tersertifikasi Ezeis Disini kekurangan kameranya menurut saya Dia belum dilengkapi dengan kamera telephoto ya Jadi buat zoom jauh-jauh Ini dia cuma bisa zoom Pakai kamera biasa Sampai 20 kali ya untuk zoomnya Nah kalian bisa lihat Tapi gak ada kamera telephoto khusus Buat foto jarak jauh Terus di poin kekurangan yang ketiga Itu dari segi pengecasannya Kalau tadi jadi poin plus Karena pengecasannya cepat dan baterainya besar Disini poin kekurangannya Untuk pengecasan adalah Dia belum support wireless charging Jadi gak bisa pakai wireless Ya cuma bisa pakai charger yang manual Kabel Jadi mungkin itu aja sih bosku Kelebihan dan kekurangan Dari vivo V40 5G ini Kira-kira kalau kalian ada tambahan Poin kelebihan Ataupun poin kekurangannya Kalian bisa tulis di kolom komentar Dan jangan lupa like And subscribe video dan channel ini Terima kasih bosku Dadah Sampai berjumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya